Merajut kesucian hidup bersama Bunda Maria dalam doa Angelus dan Santo Yosef sebagai inspirator keluarga Kristiani. Renungan ini dibacakan dari buku Renungan Keluarga Kristiani, Terbitan Komisi Keluarga KWI Tahun Santo Yosef. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Maria menerima gambar dari Malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Doakanlah kami ya Santa, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, Amin. Yosep pribadi yang taat Santo Yosep adalah pribadi yang taat. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan melakukannya dengan segera dan tanpa ragu-ragu, sesulit apapun kondisi dan situasinya. Ia taat ketika malaikat memintanya untuk menerima Maria sebagai istrinya, memberi nama Yesus kepada anak yang dilahirkan Maria. Taat untuk pergi ke Mesir dan taat untuk kembali ke Mesir. Kembali dari Mesir, taatan itu juga digambarkan oleh Injil Lukas dalam hidup iman ketika menyunatkan Yesus pada hari kedelapan dan pentahiran Maria. Dan dalam kebiasaan iman, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Pascah, Lukas 2, 41. Ketaatan Yosep adalah sebuah ketaatan yang dipupuk dari tahun ke tahun sebagai orang beriman. Ia menempatkan Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ia mengasihi Allah dengan sekenap hati, jiwa, pikiran, dan kehendaknya. Ketaatan kepada Allah ini tidak berarti bahwa Santo Yosep seperti bidang catur yang tanpa kebebasan. Dalam semangat ketaatan, Santo Yosep tetap mengalami pergumulan karena ia juga mempunyai kehendak dan keinginan pribadi. Namun pada akhirnya ia meletakkan itu semua di bawah kehendak Allah. Ketaatan iman Santo Yosep ini dilaksanakan dengan sepenuh hati yang melaksanakan perintah Allah dengan maksimal kesungguhan dan dengan kecintaan serta iman. Ketaatan seperti ini adalah buah dari roh kudus. Bersama Santo Yosep marilah kita mohon kepada Allah supaya kita taat menerima dan melaksanakan kehendak Allah dengan penuh tanggung jawab dan kasih serta pengabdian. Salam Yosep Salam ya penjaga sang penebus suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Kristus menjadi manusia. Oh Yosep yang terberkati, Perlihatkanlah dirimu sebagai seorang Bapak juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat dan belas kasih dan keberanian. Dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin